Disini gue akan bahas lagi mengenai Shopee karena kemarin banyak yang tanya, terutama untuk dropshipper nih ya gimana sih kita mencari atau mendapatkan diskon-diskon misalkan nih ongkirnya terlalu mahal dari Jawa misalnya ke Kalimantan Kak itu ongkirnya mahal banget, gimana ya? Nah alternatifnya sebenarnya untuk dropshipper itu ongkos kirim itu jadi tanggungan pembeli yang pertama yang kedua kalau mau dapet untung lebih banyak tapi gak saya sarankan ya jadi kalau saran saya sih ini dipakai sebagai bonus aja untuk pembeli tapi kalau mau dapet untung lebih banyak atau mau ngasih bonus ke pembeli atau misalkan harga jual kita dikurangin kita bisa manfaatin voucher diskon kupon-diskon di Tokopedia itu banyak ya kuponnya jadi ini halaman utama Tokopedia sorry Shopee maaf ya jadi ini halaman utama Shopee kemudian kalian bisa cek disini ada tulisannya cashback and voucher masuk aja ke situ di klik nah ini banyak ya jadi klik aja semua voucher yang ada disini ini ada kalau yang ini beli ya jadi gratis ongkir sampai dengan 50 ribu voucher hemat cek disini itu berarti beli vouchernya nah yang kayak gini ini bisa di claim claim aja semuanya satu dua dan seterusnya jadi ini kelihatan ya ada tulisannya gratis ongkir sampai dengan 50 ribu jadi bisa dapetin gratis ongkir maksimal 50 ribu dengan cara tertentu kalau yang gratis ongkir 50 ribu untuk voucher toko itu yang ada tulisannya jadi ada tulisannya bisa gratis ongkir sampai dengan 50 ribu ini untuk jasa pengiriman kayak GNT si cepat itu bisa dapet maksimal 50 ribu kemudian dia harus star seller dan bisa jadi juga dia star seller yang dia bisa juga untuk cashback extra jadi ada ini ya jadi ekstra gratis ongkir itu ada yang untuk ekstra aja jadi untuk toko yang ada tandanya ekstra sama ada tandanya dia jasa kirim tertentu jadi misalkan kalau dia pakai GNE itu maksimal cuma 20 ribu gratis ongkirnya terus kalau dia bukan star seller kita gak bisa dapetin gratis ongkir terus kalau star seller yang dia ada jasa kayak GNT oke secepat itu kita bisa dapetin maksimal 50 ribu untuk ongkirnya dengan minimal pembelanjaan tertentu ini ganti-ganti peraturannya kalau saat ini dengan minimal pembelanjaan 50 ribu tapi kalau misalkan kita lagi ada nih di hari diskon nah itu tiap bulan ada ya jadi ada kayak harbol nasnya hari belanja nasional kalau bulan November berarti 11-11 jadi tanggal 11 bulan 11 itu gratis ongkir mulai dari RP0 jadi kalau kita pesen cuma 10 ribu rupiah itu bisa dapat gratis ongkir sampai 50 ribu rupiah dengan jasa pengiriman GNT secepat itu atau Shopee Express kalau di Jawa nah kalau untuk GNE itu maksimal 20 ribu jadi kalian harus cek juga nih tokonya jadi pertama kita klaim-klaim dulu kuponnya kayak gini ini ada tulisannya ya jasa kirim Shopee Express jadi ini cuma bisa kalau kita pakai Shopee Express kemudian kalau ini gratis ongkir 50 ribu ini untuk Shopee Pay sama Shopee Pay Letter jadi kita harus top up saldo di Shopee Pay atau kita pakai Shopee Pay Letter ini kayak kredit gitu kayak kredit online dari Shopee kemudian ini ada tulisannya gratis ongkir ekstra jadi untuk toko yang ada tulisan ekstra itu bisa gratis ongkir minimal belanja mulai 30 ribu kalau yang lain batasannya mulai 50 ribu untuk per hari ini ya 11, sorry 9 November 2020 kalau yang ini kita bisa gratis ongkir dengan belanja cukup 30 ribu aja tapi khusus untuk toko yang ada tanda ekstra kalau nggak ada tanda ini nggak bisa diklaim aja semua ya nanti kelihatan jadi kita bayar ongkirnya berapa nah ini juga ya untuk Shopee Pay dan Shopee Pay Letter jadi kalau kita ngecek nanti kemudian saldo Shopee kita nggak mencukupi atau kita nggak punya saldo Shopee atau kita nggak pakai Shopee Pay Letter kita nggak bisa pakai fitur ini maksudnya kita tetap harus bayar ongkir gitu terus ini ada yang untuk COD ya jadi cash on delivery kalau barang sampai baru kita bayar duitnya nah ini juga ada nih gratis ongkir sampai dengan 50 ribu untuk COD dan seterusnya nah dari sini kita bisa ada potensi gratis ongkir ya jadi mulai dari 20 ribu sampai 50 ribu itu bisa nah ini lumayan untuk mengurangin beban jasa pengiriman nah saran saya kalau ada fitur kayak gini itu diinfokan ke konsumen jadi sis untuk bulan ini promo deh gratis ongkir kamu pesan berapapun minimal pesan 100 ribu misalkan kamu gratis ongkir gitu kalau JNA itu sekarang syaratnya untuk di Shopee minimal 120 ribu jadi kalau belum sampai 120 ribu atau 150 ribu masih belum bisa pakai ini gitu selain itu ada voucher cashback jadi cashbacknya ada banyak ya contoh ini cashback 5% sampai 100 ribu claim aja semua ada yang cashback 10% nah ini untuk cashback ekstra ya jadi untuk toko yang ada tanda ekstranya kalau misalkan mau tahu syarat dan ketentuannya gimana klik aja jadi ini bisa dibaca isinya kemudian ini harus pakai Shopee Pay jadi saya nggak bisa ngeaktifin karena ini saya bukanya di laptop nggak bisa cashback 10% jadi ini kalau di claim kita nanti kalau udah selesai pemesanannya kita udah klik nih pesanan diterima itu nanti dapat tambahan koin nah koinnya itu bisa dipakai untuk belanja misalkan kita belanjanya 90 ribu kita bisa pakai koin maksimal 30 ribu jadi kalau kita punya koin 30 ribu kita belanjanya 90 ribu kita cukup bayar 60 ribu itu gunanya koin jadi koin itu bisa dipakai untuk belanja dan nominalnya setara sama uang kita gitu ini ada juga yang cashback sampai dengan 100 ribu untuk Shopee Mall dan Star jadi kalau toko biasa nggak ada tanda Star nggak ada tanda Mall itu nggak bisa ini semua bisa di claim kalau mau ya dan banyak lagi ini ada voucher untuk elektronik 12% fashion 15% sampai 20 ribu rata-rata semua pakai Shopee Pay jadi saran saya kalau sekarang kalau dulu saya tidak sarankan untuk pakai Shopee Pay kalau sekarang justru saya sarankan untuk Shopee Pay karena banyak tawaran diskon itu menggunakan Shopee Pay ngisinya gimana itu bisa ngisi di Indomaret di Alphamart atau bisa juga lewat ATM lewat bank kita misalkan punya mobile banking bisa juga tinggal diisi biayanya top upnya macam-macam kalau di Indomaret sama Alphamart seingat saya itu biayanya sekali kita ngisi saldo untuk Shopee Pay itu Rp2.500 kalau kita pakai bank rata-rata biaya transfernya Rp1.000 kalau BCA itu ada yang gratis ingat saya gitu ya ini claim aja kalau mau semua terus ada juga pulsa misalkan kita mau jualan pulsa enak kalau pakai Shopee jadi ada cashback 6% sampai dengan Rp50.000 jadi misalkan nanti ada pembeli yang isi pulsa Rp50.000 misalkan harganya Rp50.000 kita charge mereka Rp51.000 nah kita dapat juga cashbacknya 6% jadi 6% dari Rp50.000 itu nanti berupa coin bisa kita pakai untuk transaksi selanjutnya di Shopee ada pulsa dan tagihan ada tagihan ini ya macam-macam paket data ada emas uang elektronik deal and event kereta bahkan voucher game dan seterusnya terus ada lagi flash voucher nah flash voucher ini tersedia hanya di jam-jam tertentu kuotanya terbatas setiap hari ada yang jam 00 jam 1 siang jam 6 sore dan jam 9 diskon sampai dengan 50% banyak ya sering-sering sering-sering cek halaman ini kalau saya sih rutin meskipun sekarang saya gak jualan lagi terus ada juga voucher toko ya jadi voucher toko ini kalau kalian belanja di toko tertentu dengan minimal pembelanjaan tertentu dapat diskon ini langsung potongan ya jadi bukan berupa cashback yang akan diberikan ke kita ketika transaksi selesai bukan kalau yang vouchernya tulisannya diskon 10.000 minimal 100.000 jadi kalau barang kita beli disini ya di toko A 100.000 nanti kita cukup bayar 90.000 kalau diskonnya 2.000 minimal belanja 180.000 berarti kita nanti bayarnya cukup 178.000 gitu banyak ya sering aja lah di cek oke tutorial kali ini segitu dulu nanti di tutorial berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan voucher oke see you next time bye 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 bye